Intro Mudah-mudahan Lebih jelas Lebih jelas Lebih jelas Lebih jelas Lebih jelas Sehat selama-lamanya Aku kan udah ke 40 ya Udah waktunya Aku langkah-langkah itu lebih Pengen memberikan diri terbaik buat masyarakat Kan kebetulan gua udah niat baik Jadi pengennya ngasih hiburan buat rakyat Dan bagi-bagi berkah buat masyarakat Selain disini ada acara bareng keluarga gitu gak sih? Acara bareng keluarga belum Karena ini kan selama November dari tanggal kemah Aku gak berarti-berarti temennya banyak Jadi setiap hari tuh sama temennya Adissa Jadi pas ini sama masyarakat Udah dapet kadu spesial dari anak-anak? Kadu spesial ini doa Alhamdulillah Saya di umur yang sekarang gak berharap Apa-apa sih Coba berharapnya diberikan kemudahan Terus doa temen-temen semua Doa orang dua Biar lebih memudahkan aku Untuk cerita kekutupannya aja Data bekerja masyarakat hari ini gimana? Masyarakat ini Kan aku acara ini sebenernya dadakan banget Jadi menyiapkan ini cuma 4 hari Karena aku tadinya tuh tidak bikin acara seperti ini Karena semua tempat tuh lagi penuh gitu Karena tanggal 6 tidak ada slot sedangkan Mempersiapkannya tanggal 1 Jadi bener-bener seminimal mungkin Sesingkat mungkin Ya Alhamdulillah sih banyak juga Cuma karena terlalu singkat waktu untuk pemberitawanya Jadi ya mungkin gak penuh semua sendiri Ada kerjasama dengan siapa aja? Gak ada, aku semuanya sendiri Dengan respon dari ketua umum Pak Jurga Biasan Ya Alhamdulillah positif Karena acara sebesar ini Dan hadiah-hadiahnya juga lumayan banyak Mereka dia cuma bisa berikan Terima kasih dan semoga itu bertahan Harapan kedepan apa? Harapan kedepannya semoga SMA Bisa jadi ibu yang lebih baik Jadi seumur aku bisa bermanfaat buat masyarakatku Di usia 40 bisa waktu udah cantik begini rasanya apa Teh? Hah? Rasanya? Kepok Rasanya sering olahraga kan semuanya Sesuai tema ya Teh? Perawatan Gak 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 Baik hati aja Dan selalu ikhlas Kalau memberikan sesuatu jadi Tauranya jadi baik Ada kaitan pencalanan untuk lewan Kedepan Insya Allah ada rencana Baru rencana ya Kembali leg semuanya Allah Aku mau nge-leg di 2024 Dan DAPIL, DAPIL 3, DPRD, DKI Sebenarnya aku begini bukan karena aku Mau aksi tuh ya Karena aku dari dulu Untuk terutama di Warakas, Tanjung Budi Karena aku waktu di Warakas Sering banget ngadain di bulan masyarakat Tapi sebelum aku jadi nge-leg Sebelum saya jadi niat jadi nge-leg Teh terakhir nombor WA buat di kirimu ditanya Teh? Hehehe Ada Lompat-lompat asisten Perbedi bagi aku Rasanya juga Teteh, mungkin ngeliat di usia 40 ini kan Anak sudah 3 Gimana sih anak-anak sekarang melihat Teteh Menjadi seseorang ibu? Anak-anak alhamdulillah sangat bangga banget Punya ibu seperti saya Kejuannya woman Mereka tau dari kecil Gak ada apa-apanya Bekerja sendiri Berjuang sendiri Dan memberikan pendidikan sendiri Jadi walaupun ibu tampilannya seperti ini Belum berjilbab Tapi anak-anak kan udah berjilbab semua Gitu loh Jadi mereka tau bahwa Aku seperti ini ya Emang lagi jadi wonder warmer dan tempur dulu gitu loh Tapi hatinya tetep disini Ternyata baik pada aku Gitu Tapi ada ini untuk di-entertain lagi Mungkin setelah menjadi Kalo di-entertain ini masih berjalan aja Tepat aku sebenernya punya hidang dud Dan pasti di-enteki juga gitu Tapi nanti kalo udah mulai Saya mendaftar Mungkin untuk dikurang-kurangnya Paling untuk jadi talk show Atau apalagi Masih sih Selain entertainment ada usaha-usaha lain Teteh? Usaha adalah sedikit-sedikit Ada usaha guner Ada usaha logistik aja gitu Kata yang pesan-pesan untuk wanita wanita Mereka kemana lainnya? Ya buat para ibu-ibu yang Pedisimokera seperti saya Yang ngurus anaknya sendiri Bekerja Jadi semangat Jangan putus asa Tetep jadi orang ibu yang baik Jangan menghalalkan segala cara Supaya kita alasannya untuk Makan anak tetep kita harus jadi ibu yang terbaik Dengan kapasitas yang ibu siapnya Pokoknya jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik Karena nanti akibatnya pasti akan ke anak Teteh pada era dari terjun dunia politik Dari entertain ke politik gimana gitu? Sebenarnya dari entertain ke politik Sama sih Karena banyak temen-temen yang entertain juga ke politik Sebenarnya Apa ya? Saya itu kan ditinggal di Priyong Dari dulu sangat cinta banget Tanjung Priyong Tentang sama warantas Nah karena dari dulu saya setiap acara apa Saya selalu sosial ya sama temen-temen Jadi tetangga-tetangga semua Teteh Teteh sih gak jadi politik aja Teteh bisa memberikan kebanggaan buat daerah lahiran Teteh Dan juga kita tuh selalu ngerasain kebaikan-kebaikan Teteh Udah Teteh bisa menginspirasi kita semua Untuk bisa jadi politikannya Alasan bergabung di PAN apa? Di PAN sebenarnya saat aku lihat ketung saya Ketung yang DPW juga pas Eko Sang pranggul Dan saya lihat kalau mereka kumpul tuh bersama tuh Tidak ada batasan antara kader Sama pentingi-pentingi partai ini Paju Dan sebenarnya tuh sangat Perdui gitu loh sama kadernya Itu yang buat saya tuh ngerasa seperti rumah Walaupun gak terlalu besar tapi hangat Yang bisa Dan memang PAN punya visi-visi Yang paling bagus kedepannya Dan sudah banyak memberikan image-nya Untuk jadi partai yang nasionalis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih